Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan tv1konek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita tentunya di rumah Mama Dehe Ceriah banget nih Alhamdulillah Apa kabar Mas Bedu? Baik Alhamdulillah Eh kenapa Mas Bedu? Kenapa? Ada telpon Bentar ya Kenapa ngelajam tangan? Nyambung disini Gitu Teknologi Jadi kita bisa jawab dari sini Oh gitu Mas Bedu Halo Hei bukan dong itu Mas Pendaringnya disitu Halo Iya iya Aduh sorry nih gak bisa dong gimana sih Oh iya belum salam Waalaikumsalam Iya gak bisa gue kan Ini dari me telepon pagi pagi Kemana sih? Pergi Tapi cowok-cowok aja semua Ya gak bisa lah Bini gue kan baru lahirin Gue masih jaga anak 2 Lo mah enak ya kan Gak punya siapa-siapa Lo belum nikah Lo kenapa belum nikah sih? Usia udah 50 juga lo Bo Iya Iya tidak itu Bo Ya gak bisa Gue gak bisa Lagian juga Gue hari ini lagi ada syuting juga Ada kerjaan Gue kerja cari nafkah Buat anak, istri Lo kan cari nafkah cuma buat Lo doang Buat Paya-Paya Iya ya 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 oke ya oke makasih ya Waalaikumsalam mati ini ya Pak ya canggih sekali ya temen saya ngajakin saya jalan-jalan having fun tapi dia nggak punya keluarga gitu ya enak keluarga tidak perlu intai izin tidak perlu mikirin pulang jam berapa pergi kemana nggak ada masalah kalau saya kan udah punya keluarga ipe iya iya Mas Bedu padahal tuh temen aku usianya udah 50 tahun kok dia nggak mau nikah ya padahal dia mau nyanyi sekarang atau 50 tahun lagi 100 tuh tapi itu kelamaan Mas Bedu namang Agus yang 50 tahun lagi siapa temen teman bedu udah umur 50 tahun belum nikah mah terus ngajakin Mas Bedu keluar Mas Bedu mah ini agak susah karena ada keluarganya gitu jadi aja temennya mah enak gitu ya keluar keluar jalan-jalan jalan-jalan piknik piknik gitu kan eh pingpan mah pokoknya bersenang-senang lah gitu maksudnya kayaknya mereka tuh memang sengaja tidak memutuskan untuk menikah karena mereka pikir menikah bikin rapot makanya dia belanja aja senak-enaknya sampai usia udah 50 nggak sadar gitu loh kan nggak enak jadi dia melajang sampai tua dia nggak sadar kita lihat ya dalam hukum agama Islam bener-bener bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah innahmaduhu wa nastainuhu wa nastagfiruh wa na'udhubillahi min sururi anpusina wa min sayyati a'malina mayyahdillahu wabarakatuhu falamudillalah mamayyudillipalah hadiyalah ashadu an la ilaha illallahu wabarakatuhu la sayyikalah wasadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh melajang sampai tua maaf pernikahan bagaimana sih hukum pernikahan dalam Islam yang namanya nikah sunatullah sunat rasul rasul bersabda an nikahu sunati paman rugiwaan sunati palisamini nikah itu sunatku siapa yang tidak mengikuti sunatku dia bukan termasuk golongan umatku nah orang kebutuhannya tidak sama laki-laki perempuan tidak sama ada yang buru-buru menikah emang jodohnya udah deket ada yang buru-buru menikah begitu dapat yang cocok mereka mengatakan alhamdulillah ya Allah yang namanya nikah itu sunatnya Allah sunatnya Rasulullah tadi hadisnya udah mama sampaikan artinya kalau saya buru-buru menikah saya buru-buru beribadah tuh satu ada orang yang mengatakan dengan berbagai sebab karena orang tidak sama kebutuhannya dalam hidup ada yang udah 30-40 seperti temen berdu tadi 50 belum menikah satu boleh jadi dia pernah patah hati boleh jadi pernah disakitin oleh laki-laki atau disakitin oleh perempuan boleh jadi dia punya tanggung jawab misalnya ayahnya meninggal dunia dia laki-laki paling gede kan tanggung jawab penyekolahin adik-adiknya ngurusin emaknya adiknya sarjana kakaknya mah harus kerja ada yang kedua sarjana dikawinin dia nya mah belum juga kawin tidak sedikit orang seperti itu atau barangkali ada yang memerlukan karir atau barangkali ada yang memerlukan buat ibadah hidup dia sehingga mereka sudah usia berapa kayak temen berdu tadi belum juga menikah rasul bersabda ya mak saras sabab manis tatoa min kumul ba'ah palya tajawaz wahai para kaum penguda kaum laki-laki ini laki-laki doang tuh kameramen kalau kamu sudah ba'ah bah itu punya kemampuan untuk menikah segera kalian menikah karena dengan menikah akan menurunkan pandangan mata dan menjaga kemaluan kalau kalian belum sanggup untuk menikah banyak berpuasa karena berpuasa bisa mengandalkan nafsu kalian yang menggelegak tuh ini hadis nabi artinya kalau laki-laki tadi sudah ba'ah ba'ah itu punya kemampuan untuk berhubungan badan punya kemampuan untuk memberikan napakah kepada istri maka segera menikah karena hukum menikah ada lima yang pertama wajib sunat mubah makruh haram yang wajib kalau seorang laki-laki sudah punya penghasilan cukup menghidupi seorang istri napsunya besar kalau dia tidak segera menikah khawatir jatuh kepada perbuatan jina hukum menikah wajib dua laki-laki tadi penghasilannya cukup buat menghidupi istri tapi dia masih bisa mengendalikan napsu birahinya hukumnya sunat yang ketiga dasar hukum pernikahan memang mubah yang keempat hukum pernikahan makruh kalau laki-laki tidak punya penghasilan dia menikah yang kelima hukum pernikahan adalah haram kalau laki-laki menikah seorang perempuan niat akan menyakiti perempuan atau balas dendam kepada perempuan nah dari hadis yang saya sampaikan tadi laki-laki yang sudah mampu bahah punya kemampuan untuk berhubungan badan punya kemampuan menghidupi seorang istri segera menikah rasul mengatakan dengan menikah akan menutup pandangan mata akan mengendalikan napsu birahi kalian karena dengan istri kalian kalian sudah merasa terpuaskan kemudian dikatakan bagi laki-laki yang tidak punya kemampuan yang tidak bahah tidak kemampuan berhubungan badan maaf dalam tanda kutip sakit misalnya tidak punya kemampuan dalam ekonomi dia penghasilannya belum cukup maka laki-laki tadi rasul menyatakan banyak berpuasa karena dengan berpuasa napsu birahi akan berkurang ini bagi laki-laki sekarang bagaimana yang namanya tidak menikah kalau bagi seorang perempuan bagi seorang perempuan anda lihat di dalam surat Anur ayat 60 dikatakan oleh Allah bagi perempuan yang sudah tidak akhir lagi yang sudah tidak bisa mengandung lagi dia sudah boleh tidak menikah lagi dia boleh membuka pakaiannya nah ini artinya buat perempuan nikah itu tidak wajib terserah dia saya ingin contoh ketika seorang sahabat berkunjung ke rumah Rasulullah sesalam dia bertamu membawa putrinya dia bertanya Ya Rasulullah ini putri saya ketika akan dinikahkan dia menolak rasul bilang sama putri sahabatnya tadi harus ngikut perintah daripada orang tuamu si putrinya tadi pintar dia bertanya Ya Rasulullah engkau lah yang diciptakan oleh yang maha benar saya ingin bertanya apa sih hak seorang suami dari istrinya kalau seorang perempuan menikah dengan orang laki-laki apa kewajiban istri buat suaminya Rasul menjawab kewajiban istri bagi suaminya saatnya suaminya terluka sampai keluar nanah itu dijelatin oleh istrinya itu pun belum membayar seluruh kewajiban istri kepada suami berkali-kali perempuan tadi bertanya berkali-kali rasul jawab dengan itu jawaban yang sama maka perempuan tadi mengatakan kalau begitu saya tidak akan menikah sampai saya mati rasul bilang sama sahabatnya kalau memang anakmu mengatakan itu jangan kau paksa dia menikah kecuali kalau dia mengizinkannya artinya dari hadis ini kalau laki-laki menikah itu wajib kalau perempuan tidak wajib tapi maaf kalau seorang laki-laki tidak mau menikah dia pengen ibadah terus-terusan dia tidak mau menikah ketika seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah wahai umum meminin saya berniat tidak akan menikah seumur hidup maka Siti Aisyah menjawab bukankah Allah berfirman yang namanya nabi yang namanya rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka punya anak dan punya keluarga artinya bagi laki-laki tidak boleh yang namanya laki-laki jangan sampai tidak menikah karena ada seorang sahabat mengatakan kami sanggup sebetulnya tidak menikah dengan catatan harus dikebiri tau gak dikebiri? iya jadi dulu sejarah mengatakan para budak belian itu kan banyak budak belian laki-laki budak belian perempuan biar budak belian laki-laki itu tidak nakal dengan budak belian perempuan itu mereka dikebiri jadi kalau orang laki-laki dikebiri tidak ada sahwat sama sekali kalau kalian tidak dikebiri ketemu cewek bohai pasti sahwat kalian akan bangkit makanya sahabat tadi mengatakan kami sebetulnya sanggup menahan diri kecuali dengan dikebiri artinya laki-laki kebanyakan maaf dalam tanda kutip tidak sanggup menahan diri kalau ketemu perempuan bohai dan menarik itu normal kalau tidak dikebiri bisa keburu-keburu sekarang sekarang di cari biri-biri biri-biri buat korban iya birimuda birimuda oke ya maaf setelah ini kami kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah mama dede baik jaman kita kembali lagi di rumah mama dede oh berarti perempuan itu gak wajib ya sama yang menikah karena banyak teman ipo tuh gak boleh menikah padahal udah tua permasalahannya kita lihat kenyataan di masyarakat teman kita saudara kita tetangga kita keluarga kita punten misalnya dia pengalaman di rumahnya emaknya digubungin sama bapaknya anak cewek ini kan ogah menikah takut kalau gue digubungin sama laki gue misalnya temannya seperti itu disakiti misalnya dapat berita kabar dari orang lain sahabatnya tetangganya banyak faktor yang menyebabkan kenapa dia tidak mau menikah tidak sedikit justru yang surhat ke mama banyak orang yang tidak mau menikah karena beban ekonomi bapaknya setruk dia anak paling gede walaupun laki-laki atau perempuan seolah-olah diberikan tanggung jawab menggantikan bapaknya yang setruk ngobatin bapaknya ngasih makan emak adek-adeknya jokolehin adeknya sehingga mereka tidak berpikir untuk menikah yang penting nyari duit nyari duit adeknya sudah pernah nikah dia enggak dia enggak karena dia anak tertua banyak faktor banyak faktor jadi melajang sampai tua untuk wanita boleh menjadi pilihan boleh menjadi pilihan tapi yang jelas yang namanya menikah sebagian setaruh daripada agama artinya apa orang kalau dia sudah menikah banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan dia banyak pahala contoh seorang istri kalau sudah punya suami ngelayani suaminya menyiapkan makanan menyiapkan minuman pakaian ngelapin tempat tidur senyum buat suaminya masakin buat suaminya sudahkah anda menggantikan seprek buat suami anda sudah ma kemarin sudahkah anda memasak makanan yang suami anda doyan belum ma pagi ini belum sudahkah anda berikan kepuasan kepada suami di ranjang dua hari yang lalu ma eh dua hari yang lalu sudahkah anda kalau suami akan pulang dandan dengan harum minyak wangi yang suami anda suka apa belum sudah ma nah beda beduk iya iya jadi perempuan yang punya suami lebih mudah mendapatkan pahala daripada yang tidak punya suami banyak ladang pahala makanya separuh daripada agama adalah menikah yang separuh lagi mencari dari ibadah-ibadah yang lain begitu oke nah iya kenapa sampai ada wanita yang lebih memilih untuk tidak menikah jelas dikatakan dalam agama bahwa menikah itu kan tadi memilih separuh agama banyak keitimewaannya menjadi seorang istri ketika melayani suami itu semua jadi pahala memberikan senyuman ya kan apapun yang dilakukan keluarga suami itu jadi pahala kenapa sih orang memilih untuk ah menikah aja mamah tanya ada gak yang suami istri rumah tangga berantakan ada gak ada ada gak yang suami istri berantem dar-der-dor ada gak ada boleh jadi dia trauma ngeliat keluarga emaknya dengan bapaknya dulu sering digubungin emaknya sering dimaki-maki bapak-bapaknya teriak-teriak kegorowokan boleh jadi saudaranya boleh jadi temennya boleh jadi sahabatnya boleh nonton di sinetron banyak pengalaman yang dia lihat yang dia saksikan yang dia alami yang dia tonton dari sekitarnya ini menjadi pelajaran buat dia mendingan gak usah nikah nah ma kalau misalnya perempuan tidak menikah ma berarti agamanya tidak sempurna dong ma atau tetap sempurna maaf agamanya tetap sempurna tapi bukan dari pernikahan artinya seluruh agamanya itu dari bagaimana ibadah dia sehari-hari berbeda dengan yang punya keluarga kan ngurusin suami ngurusin anak hamil melahirkan menyusui itu apa hal semua sementara orang yang tidak menikah hamil enggak melahirkan enggak menyusui enggak ngurusin suami enggak tapi dengan ibadah sholat mungkin dia bersedekah berpuasa mungkin ngurusin emaknya mungkin juga ngurusin keluarganya ngurusin tetangganya masih banyak faktor yang menyebabkan mereka agamanya baik begitu padahal kan dengan menikah bisa memproteksi si apa si laki-laki atau si perempuan untuk jatuh ke perbuatan maksiat kembali kepada orang bersangkutan ada orang yang memang birahnya tinggi libironya tinggi sehingga laki-laki itu diperbolehkan menikah dengan 2 3 atau 4 kenapa ada laki-laki yang dengan istri 1 tidak cukup dia kurang mulu birahnya tinggi makanya diperbolehkan 2 3 4 asal mampu sekarang ada suami yang maaf dalam tanda kutip dia berpikir saya hidup dengan dia dari awal susah senang dengan dia makan sepiring berdua tidur setikar berdua minum secangkir berdua sekarang alhamdulillah senang gara-gara bimbingan istri saya gara-gara dorongan istri saya didoakan oleh istri saya sehingga begitu dia berhasil alhamdulillah punya istri kaya kamu saya sehingga saya berhasil seperti sekarang boro-boro mikirin perempuan lain tapi dia ingin membahagiakan istrinya karena dia lah yang membuat dia sekarang jaya begitu kan kalau berpikirnya beda kalau laki-laki yang wuuu gue hebat gitu lupa kacang sama kulit lupa kacang sama merek nah ma ini ada laki-laki tidak mau menikah ma tapi dia dipaksa sama keluarganya untuk menikah 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 udah tua juga gak mau menikah akhirnya dia menikah tapi dengan terpaksa ma sampai sekarang dia beberapa tahun dia gak ada perasaan sama istrinya gitu laik rohat pidin tidak ada paksaan dalam agama kalau orang tadi tidak mau menikah dijodohkan dipaksa menikah boleh jadi karena paksaan keluarga tidak-tidak enak dia menikah yang jadi korban istrinya iya emang istrinya tidak dicintai tidak diperhatikan dicuekin di rumah serumah berdua tapi eluh-eluh gua-gua enak digituin enggak ma makanya jangan dipaksa contoh mamah punya anak tamat SMA kalau mamah bilang masuk fakultas kedokteran mamah pengen jadi dokter dulu gagal kamu gantiin ini anak boleh jadi karena takut dosa sama orang tua masuk fakultas kedokteran karena terpaksa tidak mustahil gagal gagal ma berhenti di tengah jalan dari rumah dia berangkat kuliah enggak kenapa terpaksa makanya nikah juga begitu tidak boleh dipaksakan ya rumah tangan mereka makanya enggak boleh berikan kesempatan mau kuliah dimana mau nikah sama siapa ini mamah punya temani anaknya cantik mamah kenalin kalau cocok terusin kalau enggak enggak apa-apa begitu ya di orang tua jangan maksakan enggak bisa tetap dikasih pilihan ya harus sama dia dia enggak bisa karena yang nikah bukan emangnya anaknya kok iya ma menerita batin tuh anak dipaksa ma pura-pura bahagia gitu enggak boleh mati ma pura-pura emang enak hidup dalam pura-pura biasa aja kali enggak penting supaya rumah tangan yang bertahan enggak terpisah ma segala hidup kalau selalu diatasi dengan kepura-puraan menerita batin bedu enak makanan enak 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 di belakang mas ya kan jangan pura-pura hidup dalam kepura-puraan nanti pura-pura 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 capek kapan bahagianya malah jamin orang yang hidupnya kepura-puraan banyak jarawatnya mendingan karya kita banyak pikirannya ya senang susah gua ngomong gua gak suka iya kan tapi juga nih yang sering terjadi adalah ketika seorang wanita semakin tinggi cerata sosialnya status sosialnya S1, S2, S3, S4 itu semakin sulit jadi akhirnya dia semakin lama-lama ah yaudah lah dia akhirnya malah melajang sampai tua dengan status sosial yang semakin tinggi orang banyak yang gak mau deketin oke begini ya yang namanya segar sesuatu yang berlebihan dilarang dalam agama tidak sedikit seperti yang Bedu katakan tadi ada perempuan terus karir 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 kurang karir karir gajinya miliaran suatu ketika ada orang nanya kok Neng belum juga menikah kan mamah suka ngomong kalau di TV suami itu di atas kita ya siapa yang mau di atas dia susah hari gini ma yang penting satu akidah nah akhirnya Alhamdulillah sekarang kan menikah oh iya betul jadi saya tahu tuh orangnya Tuhan lu jangan macam-macam jangan mengarang jadi orangnya Alhamdulillah sangat teman saya juga itu jadi seperti itu nah jadi kita jangan terlalu berlebihan yang penting akidahnya kalau soal penghasilan lebih tinggi gaji lebih tinggi terata lebih tinggi terata lebih tinggi ada lihat Siti Hadijah pengusaha yang hebat luar biasa di jamannya 14 abadi yang lampau Nabi Muhammad semenjak usia 12 tahun dibawa oleh pamannya Abu Talib menjadi pegawainya Siti Hadijah itu contoh konkret saja dan berjodoh artinya kita perempuan yang karirnya luar biasa melesat yang gajinya sangat banyak jangan mencari yang gajinya lebih tinggi susah saingannya tapi akidahnya baik akhlaknya baik itulah makanya maisharoh cerita kepada Siti Hadijah bahwa ada pegawai kita yang sangat hebat jujur dan seterusnya akhirnya Siti Hadijah mendengar cerita dari pembantunya tadi langsung melamar Muhammad ke pamannya Masya Allah wanita yang melamar aduh makanya kayak orang padang kan perangku yang melamar laki-laki itu contoh Siti Hadijah melamar Rasul mudah-mudahan ada yang mau melamar siapa nih teman-teman di Bali ya udah pada nikah setelah ini kami kembali lagi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kegalauan-kegalauan dari jamaah yang ada di rumah melalui media sosial kita kepada Mama Dede setelah ini kami akan kembali untuk Anda tetap bersama kami di rumah Mama Dede Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede nah sekarang artinya untuk menjawab pertanyaan nih Mah membacakan pertanyaan pertama dari Aku Mil Aku Mil Aku Mil Assalamualaikum Mama Dede Waalaikumsalam Aku Mil Gak lau nih Mah Ayah Nawan Mah usia saya sudah hampir 40 tahun dan saya belum menikah Sebenernya bukannya saya gak mau menikah mah saya pernah melakukan ta'aruf dengan laki-laki yang dari segi agama Alhamdulillah sangat baik tapi begitu kami ta'aruf dan saya infokan kalau saya mandul saya gak bisa memberikan dia anak dia menolak menikah dengan saya mah karena katanya Rasul melarang menikah dengan wanita mandul sejak itu saya jadi ragu jika ada laki-laki yang mau mendekati saya takut kalau saya beritahu tentang kondisi saya mereka kembali menolak saya harus gimana ya Mah oke apa yang dia katakan benar suatu ketika seorang sahabat bilang ya Rasulullah saya akan menikah dengan seseorang dia perempuan baik-baik yang sangat cantik sangat terhormat ahlaknya baik tapi dia mandul Rasul bilang jangan menikah dengan dia dua kali jangan menikah dengan dia ketiga kali ngomong Rasul bilang jangan menikah dengan dia kenapa kata sahabat tadi karena aku lebih suka kalian menikah dengan perempuan subur karena nanti dia melahir aku bangga dengan yang lain umatku sangat banyak nah tapi jangan khawatir karena walaupun anda mandul selama anda orang soreha anda orang baik saya yakin tidak semua laki-laki berharap anak dari anda siapa tau berharap kasih sayang berharap belayan berharap pelindungan berharap pelayanan berharap juga dengan rasa cinta anda yang tulus tidak sedikit saya punya teman punya saudara punya tetangga udah tau istrinya dia mandul dia tetap enjoy saja mereka ngambil anak angkat anak angkat tetangga yang miskin orang-orang yang yatim-yatim piatu itu kenyataan jadi anda jangan berkecil hati karena mandul atau tidak mandul bukan kehendak kita manusia tapi kehendak Allah yang penting soleh kita kepadanya senti ya siapa sepedu assalamualaikum mamah dede waalaikumsalam saya bagarogo 94 bagarogo itu orang yang jaman duni bagarogo magan cegi taga bagarogo bagarogo 94 mahalau nih mah ada apa bagarogo mah saya seorang dudak beranak satu oh pada saat ini saya selalu ditanyakan oleh ibu saya dan teman-teman kapan saya akan menikah lagi sudah banyak yang coba menjodohkan saya dengan wanita lain sementara saya trauma dengan pernikahan saya yang sebelumnya sales bagaimana mah oke inilah manusia bagarogo orang yang belum menikah ketemu kapan kamu menikah baru menikah ditanya lagi kudah hamil belum nah banyak pertanyaan nanya lagi kudah punya anak berapa kudah punya anak satu ketemu lagi nanya kapan dia punya adik punya anak dua ditanya lagi kudah tiga belum anaknya manusia itu selama hidup pertanyaan datang bertubi-tubi makanya bagarogo jangan berkecil hati apalagi anda bilang pengalaman pernikahan pertama sangat menyakitkan sekarang yang lalu sudahlah berlalu song-song masa yang akan datang jadi yang namanya yang lalu menyakitkan jangan dipikirkan yakinkan di hati anda tidak semua orang jelek kelakuannya seperti istri anda yang telah lalu cari yang lebih baik justru maaf dalam tanda kutip bersyukur kepada Allah ketahuan jeleknya sekarang daripada kelamaan iya Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik bagarogo apa namanya bagarogo anda jangan berkecil hati anda minta sama Allah yang terbaik karena semua dari musibah yang kita laku yang kita peroleh yang kita dapat dari Allah asal ikhlas dan sabar menerimanya Allah berikan hikmah yang lebih baik dari jadi jangan trauma ya ma jangan jangan itu putus asa putus asa dilarang oleh Allah walatai asumir rohillah innahu la yai asumir rohillah ilal qawmul kafirun jangan putus asa dengan rahmat Allah tidak putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir nah untuk bg gigi tugu ya ga bagarogo dia pakai bahagas agak begitu itu itu bahasa bahasa gagam nah bahasa gagego pertanyaan selanjutnya nih ma dari ikbal bal 13 ya ikbal bal 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam ikbal bal ga lau nih ma ada apa bal orang tua saya selalu berpesan agar saya memantaskan diri lebih dulu sebelum menikah seorang menikah dengan seorang perempuan terutama dalam segi ekonomi makanya saya belum menikah sampai saat ini ma usia saya hampir 50 tahun apalagi seminggu yang lalu saya baru di PHK gimana ya ma ya Allah ini kita jadi orang tua harus ngerti kebutuhan anak kita anak kita setelah balik setelah dewasa kalau dia punya penghasilan salah emaknya kamu biar mapan dulu baru menikah mapannya kapan kalau seumur-umur ekonominya begitu ga nikah nikah kasihan untuk anak iya 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 jadi orang tua mikir yang penting anak saya bahagia kalau emang anak ekonominya kurang cukup kita rejeki kenapa ga kita supply ga kita bantu kita modali nih buat usaha nih rumah nih mobil jalan nih usaha hayo mamah doain Insya Allah jalan kalau anda seperti itu menyaksanakan anak anda kasihan anak anda sekarang karena sudah terjadi dan anda usia 50 tahun sekarang mensyukuri nikmat Allah Alhamdulillah inilah yang terbaik buat kehidupan saya mungkin ketentuan Allah seperti ini anda jangan menyesali juga ibu anda karena sebelum anda lahir musibah ini catatannya sudah ada di Allahimahfud musibah yang menimpa alam dunia musibah yang menimpa individu masing-masing semua terdicatat oleh Allah dalam kitab bahwa ilmahfud sebelum diciptakan tapi ini anda jangan menyalakan ibu anda cuma ini pelajaran buat kita orang tua jangan nanti kita memperlakukan anak kita seperti itu karena boleh jadi anak kita sudah ada niat pengen menikah gara-gara emaknya biar mapan dulu punya rumah punya mobil dan seterusnya dan seterusnya bingung anak iya jadi seperti kata mama ya jangan takutlah untuk menikah walaupun tadi pertanyaan terakhir siapa tadi namanya ikbal 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 bangkar rogo ma kalau ingin menikah gak usah nunggu kaya karena dengan menikah insya Allah akan kaya ya ma ya selama niatnya karena Allah oke setelah ini kita kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah mama dede kembali lagi bersama kami di rumah mama dede tuh mas bedu bilangin temennya umur udah 50 ma kerjanya hepan 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 tapi bener karena mama bilang hepan tuh cari kesenangan aja ma seneng-seneng aja hepan gomek kayak ada lagunya jadi memang bener kata mama mungkin bisa jadi dia memilih untuk melajang karena ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dia jadi banyak faktor banyak faktor yang menyebabkan kenapa orang tidak menikah tidak menikah jadi kita juga tidak bisa menjahir seorang dosa loh gak bisa karena pola kehidupan kita latar belakang kehidupan kita mamah bedu ipe agus ajis acong amung kan tidak sama latar belakang kita masing-masing masing-masing punya dunianya sendiri mungkin kalau dia misalkan mengalami trauma ya kalau bisa traumanya diobati supaya tidak trauma dan tidak berputus asa ya ma bukan kalau bisa bukan kalau bisa yang namanya trauma harus diobati harus diobati bukan kalau bisa harus berusaha karena kita harus move on move on kalau trauma dipikirin kapan majunya kita nah ini langsung masa depan dan yang paling penting juga bahwa dengan menikah disitu ada pahala ya maya separoh agama dalam genggaman jadi sempurna apapun yang kita lakukan untuk pasangan kita itu menjadi pahala yang penting sesuai aturan agama itu 50% agama yang 50% nyari dari ibadah yang lain dan buat artinya lebih banyak keuntukan menikah dibandingkan dengan melajang insyaallah makanya beduk nikah udah berapa tahun nikah satu tahun eh 10 tahun alhamdulillah ma alhamdulillah 10 tahun ada ladang pahala anda berapa? tiga ma alhamdulillah kaya ibunya kaya bapaknya kaya ibunya semua ma alhamdulillah alhamdulillah semang sekenal penyumbang saya mah investor ma iya saya nanam saham noah alhamdulillah istri yang ngembangin usahanya karunia dari Allah karunia dari Allah iya kita berdoa yuk sama aja ma kita ajak ya ipe ya iya siapa semua kita ajak jamaah di rumah untuk berdoa bersama-sama iya yang sedang menanti jodoh insyaallah kita berdoa bersama-sama agar Allah datakan yang terbaik untuk kita cepat jodohnya amin ya Allah oh amin ini kencang banget ya di atas ma amin curhat banget ya ada yang jomlo kainnya banyak ya mudah-mudahan Allah datakan yang terbaik untuk kita amin dan kalau mengalami trauma yuk segera diumati agar kita tidak trauma karena kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah begitu ya ma ya yuk yuk kita berdoa bersama-sama silahkan ma Pak Mirsa mari kita sama-sama mengangkat tangan kita bermunajat bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan hati kita semoga hajat kita semua dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin bismillahirrahmanirrahim didikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmat amin didikan ya Allah anak cucu turunan kami anak yang soleh anak yang soleha ya Allah kami bersyukur kepada mu ya Allah telah diberikan jodoh yang baik suami yang baik istri yang baik yang soleha kami pun bersyukur kepada mu ya Allah telah diberikan suami yang bisa mengerti kebutuhan istrinya yang mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya kami pun bersyukur sebagai suami ya Allah kita diberikan istri yang baik yang bisa melayani suami mengurus anak-anak dengan baik amin namun ternyata di luar sana ya Allah ada juga orang yang memilih mereka tidak menikah dengan berbagai faktor dengan berbagai alasan kami bermohon kepada mu ya Allah tunjukin mereka di jalanmu yang baik lindungi kami semua lindungi mereka karena kami yakin apa yang mereka ambil keputusan semua pasti punya faktornya kenapa mereka melakukan ini semua namun kami bermohon kepada mu ya Allah berikan kami semua baik yang sudah berjodoh maupun yang belum berikan kami kebahagiaan kesenangan dunia maupun akhirat kami ya Allah dengan bimbinganmu tentu saja ya Allah Rabbana taqbal minna innaka antas sami'ul alim wa tuba alayna innaka antas tawabur rahim Rabbana atina bidunya hasanah apil akhiratih hasanah huwakina azaban nara subhanarabbika rabbil izzati amma yasipun wa salamun alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin terima kasih jamaah atas perhatiannya ya terima kasih mama dede dokta usianya jadi inget ya mungkin buat jamaah yang di rumah yang sedang menunggu jodoh jodoh minta yang terbaik menurut Allah ya ma minta yang terbaik minta yang terbaik untuk saya bukan kata saya kata saya betul karena yang terbaik kata saya belum tentu yang terbaik untuk saya nah itu dia paling penting kuncinya tadi lupa saya salah ditanyakan ke mama ya jelas ya terima kasih ya oke Ust. Rifa mudah mudahan dia adalah jodoh terbaik amin ya Allah bukan kata kamu ya ya semoga juga rumah tangga mas Badu saki na'wa doa rohma wa doa rohma ya makasih ya Iba ya semoga-semoga saling doakan doa biju'ah katanya ya doa biju'ah saling doa mendoa sejak sama Anabawi masih melapan ada pelan-pelan gitu mama ya Allah sama mama juga ya Allah terima kasih mudah-mudahan banyak perubahan ke Radiam amin ya Allah ya udah mudah-mudahan udah cocok boleh acara rumah mama dedeh ya Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mamah Dede Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi hanya di TV One Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya Tentunya hanya di Rumah Mamah Dede Kami pamit